Saklarnya nyasar, sekarang sudah normal ya Sekarang sudah muter kembali, oke? Nanti habis itu abis itu tinggal rapiin ya Tinggal rapiin sebentar semula dan masalah beres Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Narita Tum bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmu sama anda semua Tentang bagaimana caranya Ini bang Mengenalasi mesin Cipolitron Tipenya adalah PWM 7367 Kasusnya adalah gak bisa ngeringin Bisa nyuci, gak bisa ngeringin Apa yang harus lakukan, silahkan teman-teman yang perhatikan Tunggu, tunggu, tunggu Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengkel Narita Tum di mana Awas bang Ketik di Google Map, Narita Tum Ketik di Google Map, Narita Tum Kita akan kasih tahu buat teman-teman Bagaimana caranya mengatasi mesin cuci Yang gak bisa ngeringin Ini bisa nyuci bang Bisa nyuci tapi gak bisa ngeringin Kita colok Colok Kita putar Nah bang Kanan Kanan bang ya Kanan Jadi Nah Sekarang kita cuman ngeringin bang Kita cuman ngeringin Ngeringin Nah no Gak ngeringin bang Gak muter sama sekali Gak muter sama sekali Apa yang harus dilakukan, silahkan teman-teman bertiga Yang pertama kali anda pakai jurus 0 rupiah dulu Jurus hemat Jurus tanpa biaya dulu Ya Poin-poinnya apa aja kalau ketemu dengan kasus mesin cuci Dua pintu bang ya Gak bisa ngeringin nih Poin pertama nih puter Oke bang Puter nih Tanan ya Tanan harusnya nanteng Kemudian kiri harusnya nanteng Ini gumnya wajib ya Karena harusnya nanteng Kiri juga harus nanteng Gak boleh berat ya Tanan nanteng, kiri nanteng Poin kedua Ini buka nih Nah perhatikan baik-baik Buat-buat ini Satu disini kita buka Ya Poin yang kedua Kita buka Kita buka semua bot-botnya Oke Boleh tarik Tarik nih Tarik apa nih Ke belakang Satu, dua, tiga, tarik Nah Oke Nah Ini ada buka seperti ini Anda cek ya Anda cek satu persatu Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Tidak boleh satupun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi Seperti semula Itu poin pertama Poin kedua nih bang Buka nih Nah nih Anda lihat Pertama kali anda gak usah bingung-bingung Anda lihat dulu fisiknya Ya Ini namanya kapasitor Fisik kapasitor seperti ini Anda lihat Anda tidak boleh melihat Maksudnya anda harus pastikan Ini tidak boleh meledak Kadang disini Sudah suka meledak bang Meledak atau ada cairan nongol disini Ada cairan-cairan nongol disini Ini bodinya mulus Bodinya mulus Kita jangan apa-apain dulu Kalau bodi mulus kayak gini Selanjutnya apa? Ini aman bang ya Aman semua Kita bongkar yang putus Kita ke atas Ini bang Kita bongkar bagian ini Buka sini Nah Oke Nah oke Lagi ini apa? Ini gak songkel Songkel Oh iya sebelum disongkel ini nih bang Sebelum disongkel dibuka dulu bang Nih Buat tembangan dibuka dulu ya Sebelum disongkel Nah buka seperti ini Nah Kita songkel-songkel bang Songkel seperti ini Masukkan obeng min Songkel Nah kayak gini bang Min songkel Nah Sini Nah songkel Songkel lagi bang Tunggu lagi nih bang Pelan-pelan nih Nah songkelnya loh Ada spinnya deh bang Nah Nah Ada spinnya loh Nah Oke Aman Anda cek pergabelan Ya Anda cek pergabelan Pastikan tidak boleh Satupun ada yang putus Ya Tidak boleh Satupun ada kabel yang putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi Seperti semula Oke Ini semua nyaman bang Semua nyaman Gak ada yang putus Selanjutnya apa Kalau semua nyaman Gak ada yang putus Ini pengering bang Fokuskan Perhatian anda Kesini nih Namanya apa Namanya adalah Sweet pintu Sweet pintu Kita bongkar Barang ini bang Kita bongkar Bang Oke Oke Nah Dua buka sini bang Satu disini Satu disini Kita buka pokoknya nih Oke Nah Normalnya adalah Ini bang Normalnya Sweet pintu ini disini Ya Jadi cara kerjanya adalah Cara kerjanya adalah Pada saat pintu dibuka Dia akan mangap Ini bang Mana caranya Sebab Nah Pada saat Mana deh bang Nih Pada saat pintu dibuka Dia mangap Kemudian pada saat pintu ditutup Nah dia nutup kayak gini nih Harusnya nutup Ini gak nutup deh bang Dia jatuh ke bawah Ya Dia jatuh ke bawah Nah Seperti ini Ya Lalu bagaimana caranya Mas Andai ini Tinggal kita lurus nih bang Ini kayaknya ke belok bang Ke gencet sama ini nih Kita lurusin Kita dorong dikit ke Apa nih Ke dalam ya Dorong dikit lama Seperti ini Nah Dorong Nah Dorong Nanti jadinya seperti ini nih Pasang sini Ini 0 rupiah nih bang 0 rupiah Nah Buka Tutup Buka tutup Nah Seperti ini sekarang temen ya Lagi ini nih Pada saat dibuka Dia mangap Pada saat ditutup Dia nyatu Seperti ini harusnya nih Kalau terlihat kayak gini nih Nah Makanya dia gak Gak apa nih Gak hidup ya Nah Sekarang kita coba Lurusin lagi bang Pasang lagi semula Nah Perhatikan Baik-baik Filmu Grafisan Andretatum Nah Oke Kita bagi bagianmu Gratis Setiap hari Sama anda nih Yang mau hemat ya Perhatikan baik-baik Nah Bang ya bang Nah Pasang nih bang Oke Ini Yang kedua nih bang Yang kedua nih bang Ini Teratas Nah Sekarang kita coba nyalain bang Kita coba nyalain bang Kita perhatikan baik-baik Kita perhatikan baik-baik Kita puter Ngeringinnya kita puter Kemudian kita colokin Perhatikan omang Yang itu tuh Amat Sudah 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 Bisa Muter Oke Tandanya apa Tandanya Masalahnya Ini bang Cuma Masalah ini bang Saklarnya Nyasar Saklarnya Nyasar Sekarang Sudah Normal Sekarang Sudah Muter Kembali Nanti abis itu Abang tinggal rapiin Tinggal rapiin Sebentar semula Dan masalah Beres